Intro Gak semesra di sosial media terkuak perangai Syahrini dan Rino Barat Berduaan saat gak ada kamera Oh ternyata begini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Rino Barat tak pernah luput dari pemberitaan Tiga tahun membina biduk rumah tangga, keduanya selalu terlihat harmonis Meski belum dikaruniai momongan hingga saat ini Syahrini dan Rino Barat menikah pada 27 Februari 2019 silam Sayangnya Pernikahan Syahrini dan Rino Barat menuai beragam kontroversi Syahrini disebut menikung Luna Maya yang tak lain adalah mantan kekasih Rino Barat Yang sudah berhubungan 5 tahun lamanya Kendati begitu Syahrini dan Rino Barat tampaknya tak mau ambil pusing Dan fokus membina biduk rumah tangga bersama Memasuki 3 tahun usia pernikahan Rumah tangga Syahrini dan Rino Barat tak sekalipun diterpa gosip miring Syahrini juga tak pernah pelit mengumbar kemesraannya dengan Rino Barat Lewat akun sosial medianya Ad Prinses Syahrini Mereka senantiasa mesra di setiap kesempatan Sering tampil mesra di sosial media Tabiat Syahrini dan Rino Barat saat tak ada kamera pun dikuliti oleh sosok terdekat Benarkah hubungannya tak semesrah yang diperlihatkan di sosial media? Hal tersebut diungkap oleh make-up artis Anpa Suha Secara pribadi Anpa Suha mengaku mengenal baik sosok Syahrini dan Rino Barat Ia pun tak segan menceritakan tingkah laku pasangan fenomenal saat tak ada kamera Diakui Anpa Suha mau ada atau tidak ada kamera pun Syahrini dan Rino Barat memang pasangan yang sangat romantis Meski tak ada kamera pun Syahrini dan Rino Barat kerap manja dan bermesra-mesraan Syahrini dan Rino Barat nempel sekali, sangat mesra sekali dan sangat manja sekali Ungkap Anpa Suha Seperti dikutip dari kanal Youtube TransTV Official Gendati sudah mengenal sosok Syahrini sejak lama Anpa Suha mengaku kaget saat melihat sahabatnya itu Bisa menikah dengan Rino Barat yang biasanya terlihat dingin Namun pandangannya tentang Rino Barat yang dingin salah besar Setelah mengenalnya lebih dekat Ya luculah aku juga kaget karena aku baru bertemu Bapak Rino Tapi pas aku lihat gitu mereka itu pasangan yang manja banget Pungkas Anpa Suha Pungkas Anpa Suha Akui sang suami manja mendadak Syahrini disebut tak sopan kala lakukan hal ini Pada Rino Barat Perangainya yang dingin akhirnya lulu dalam pelukan artis fenomenal Syahrini Rino Barat sontak berubah menjadi sosok laki-laki yang manis dan humoris Dirinya kerap kali membuat istrinya tertawa Ada-ada saja tingkar Rino Barat yang berhasil Membuat Syahrini semakin gemas dengan suaminya Diakui Syahrini bahwa suaminya itu adalah sosok yang manja Makan pun disuapi kakak Issyarani pamer potret menyuap sang suami Justru Syahrini tuai kritikan pedas dari netizen Ia pun disebut tak sopan pada suaminya Dilansir dari tribunmedan.com Pasangan Syahrini dan Rino Barat Memang sering jadi perbincangan publik Apalagi keduanya disebut sebagai pasangan mewah dengan kekayaan Syahrini Disebut-sebut tembus 208 miliar rupiah Syahrini pun mengatakan Rino Barat adalah tipe suami yang manja Baru-baru ini netizen pun bereaksi soal tingkah Syahrini Yang suapi Rino Barat makanan sisa Sampai disebut tidak sopan Syahrini dan Rino Barat menjadi salah satu pasangan paling fenomenal Pada tahun 2019 Pasalnya pernikahan Syahrini dan Rino Barat yang digelar secara tertutup itu Di Masjid Tokyo Chami Jepang itu jauh dari sorot media Bahkan awalnya Syahrini dan Rino Barat tampak menutup-nutupi hubungan mereka Namun usai resmi menikah Syahrini dan Rino Barat Kerap membagikan momen kemesraan sebagai pengantin baru Baru-baru ini Syahrini memamerkan momen buka puasa bersama sang suami Di restoran milik Rino Barat Pasalnya bulan Ramadan tahun ini menjadi kali perkama untuk Syahrini dan Rino Menjalani ibadah puasa sebagai suami istri Momen ini lantas diunggah penyanyi berdarah Sunda itu Dalam akun Instagramnya melalui fitur Instagram Story Rino Barat dan Syahrini Usai hidangan buka puasa siap Syahrini tampak mesra menyuapi Rino Barat Gimana rasanya tanya Syahrini kepada Rino Usai menyuapi sesendok mie Oishi enak dalam bahasa Jepang jawab Rino Barat Namun ada satu momen yang mencuri perhatian Yakni kalau Syahrini menyuapi Rino Barat sesendok nasi kari Hal ini karena Syahrini tidak menyuapi Rino Barat dengan nasi kari baru Yang disendok dari piring Pelantun lagu Cinta Kukandas ini justru menyuapi suaminya Dengan nasi kari sisa yang sudah ia cicipi Dan masih ada di sendok Ini adalah kari rice itu berasal dari Jepang Ini adalah kesukaan suami Pak R.B. suka banget kari rice disini Kita coba ucar Syahrini mencicipi sedikit Lalu menyuapkan sisanya kepada Rino Lebih lanjut Syahrini menjelaskan Rino Barat tipikal suami manja Yang sangat suka disuapi oleh sang istri Pak R.B. ini mulutnya makan apa aja Apalagi dari tangan istri Semua makanan yang ada di rumah juga diracikin dari tangan aku Kalau enggak dia belum makan manja ya Pak R.B. jelasnya Sikap manis Syahrini ke Rino Barat ini justru menuai kritikan Pasalnya perlakuan Syahrini pada Rino Barat Kembali diunggah oleh akun Instagram At Rino Syahrini Terima kasih telah menonton